Ya, kalau Anda duduk di Dinas ini, Anda tidak bisa melayani raya, pindah saja dari Dinas Kependudukan, karena Dinas Kependudukan itu... Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Kupang menerapkan sistem pelayanan terintegrasi dan jemput bola untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga Kota Kupang. Demikian disampaikan PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Dr. Randus Agus Dirimase APMSI saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin 24 Mei 2021 terkait pengurusan dokumen Dukcapil warga Kota Kupang. Pemerintah melalui Dinas ini memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Kupang. Karena ini adalah hak warga negara, hak masyarakat Kota Kupang. Seluruh layanan administrasi di pendudukan yang ada di Kota ini, itu menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil untuk memberikan hak-hak... Dalam kesempatan itu, PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Agus Dirimase memaparkan dengan pelayanan terintegrasi dan jempol tersebut telah mengurangi dan bahkan mengatasi persoalan-persoalan pelayanan sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan yang baik kepada rakyat Kota ini, saya mengatasi sistem pelayanan yang ada di sini. Jaringannya, ya, terus pelangkonya, manusianya, ya kan, sumber dayanya yang baik, ya kan. Yang terpenting adalah saya menenangkan nilai-nilai hati seorang hamba hati yang mau melayani rakyat Kota ini. Ya, kalau Anda duduk di Dinas ini, Anda tidak bisa melayani rakyat, pindah saja dari Dinas Dukcapil. Karena Dinas Dukcapil itu adalah Dinas yang mau melayani rakyat Kota ini. Dalam kesempatan itu, Dirimase mencontohkan bila ada orang yang meninggal dunia, pihaknya akan menerbitkan akta kematian sekaligus dengan kartu keluarga dan KTP yang baru dan lengkap. Selain itu, jelas Dirimase, untuk memangkah sistem pelayanan biokrasi yang panjang, pihaknya juga menggunakan strategi jemput bola alias jempol. Tidak terselesaikan secara baik. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan dengan teman-teman, kita berkomitmen bersama mengatasi persoalan ini. Kalau persoalan yang kita tetap biarkan, maka ini menjadi hutang pegawai Dinas Dukcapil, pemerintah Kota, untuk rakyat kotanya sendiri. Yang makanya saya genjot, pelayanan 1x24 jam turun jebol. Jebol itu jemput bola. Di masyarakat, di primob, di kecematan-kecematan, dimanapun kita melakukan pelayanan. Mengejar target ketertinggalan yang dari tahun 2012 itu. Makanya kita layani sampai malam-malam, layani sampai malam. Satu hari kita bisa citar 100-12000 KTP. Saya bilang kalau kita tidak target seperti ini, ini akan menjadi hutang. Makanya harus luar terus. Kita harus capek. Kalau kita capek, ya pada waktunya kita akan menikmati. Orang tidak terjadi penumpukan seperti ini. Demikian Spectrum NTT update kali ini.